Halo Youtube, balik lagi bersama Nuasa Kucing Ada Tori, ada Suki, dan Nenen Oke, gue suka bilang kalau gue sama istri gue tuh tidur sama kucing Dan ini adalah salah satu pembuktiannya Jadi gue berpikir pas gue masuk kamar Wah, ini kucing-kucing lagi pada Ada yang mandi Ada yang beres-beres, lagi bersih-bersih mandi Terus abis itu ada yang lagi yang tidur Itu Suki Jadi, gue pengen ngebahas mengenai Bahayanya kita jika kamu tuh tidur dengan kucing Jadi, menurut gue ya Jadi kalau misalnya selama kucingnya itu yang pertama bersih Jadi, itu aman-aman aja, menurut gue ya Cuman, bukan berarti gue menyarankan kalian tidur sama kucing Karena gue takut ya Kalau misalnya kalian kenapa-kenapa Gue lagi nyanyi selain, gue gak mau begitu Kalau misalnya kalian mau tidur sama kucing Lebih baik kalian konsultasi sama misalnya orang tua kalian Suami atau istri atau dokter bahkan ya Tapi, selama gue tidur sama kucing Gue hanya berbagi pengalaman aja nih Bukan yang menyarankan ya Gue baik-baik aja dan kebetulan gue kan Udah nikah Dan istri gue juga udah hamil Alhamdulillah Pada usia 28 tahun ya Jadi, maksud gue kan suka banyak mitos kucing itu menyebabkan kemandulan pertama Terus kemudian asma Ya, mungkin dia bisa menyebabkan hal-hal seperti itu Dikarenakan kucingnya Yang pertama kurang bersih atau kurang sehat Mungkin ya Tetapi, kalau selama pengalaman gue Alhamdulillah sih Gue baik-baik aja Dan istri gue juga baik-baik saja Gue biasa tidur sama Tori Dan kalau di rumah Istri gue tidur sama si Suki Nah, sekarang udah nikah Jadi, sekarang si Suki disini Jadi, waktu pas masih pacaran ya Belum nikah Ya, si Suki nih Tidur sama si Istri gue yang sekarang ini Di kamarnya Gitu loh Dan Suki adalah salah satu kucing Dari sini juga Jadi, zaman-zamannya dulu Dia, ibunya nama istri titi Kucing domestik Dan ibunya sudah meninggal Karena sakit Karena usia Faktor usia ya Di lebaran 2017 Kalau nggak salah Minggal Dan ini penerus ya Si Suki Gitu Mukanya lucu banget kayak Batman Kebelah Terus, kalau misalnya kalian mau tidur sama kucing Apa aja yang harus diperhatikan Pertama Kucingnya harus bersih Kedua, udah vaksin Yang ketiga, juga di cek Dia ada Parasiti yang menjangkit Atau Bisa menyebabkan toksoplasma Atau tidak Terus kemudian juga Divaksinnya lengkap ya Sampai rabies Tapi Kalau Suki itu Vaksinnya sampai rabies Sampai sih Sampai rabies Cuman dia nggak Dicek toksoplasma Atau nggak Soalnya Gue yakin Dia itu Bebas toksoplasma Karena dia adalah Salah satu kucing Yang gue urus di rumah Dan Diberikan makanan yang Cukup baik ya Maksudnya bukan makanan sampah Bukan Berarti cukup baik Harus mahal Nggak Cuman dikasih makan Makanan kucing yang bersih Dan ini ada Nenen juga disini Walaupun Nenen bukan kucing Dari sini ya Gue juga dapet Karena dulu dia Terabaikan mungkin Dari pemilik sebelumnya Dan gue Jadi jatuh cinta Gue kasihan sama dia Gue jadi sayang banget Gitu loh Nah kemudian Ini si Tori Maskot nuansa kucing Jagoan gue Tuh Selama Kucingnya bersih Jadi Menurut gue Kalo gue pribadi Pengalamannya Alhamdulillah Baik-baik aja Dan Begitupun juga Kakak-kakak gue Yang udah punya anak ya Dia bobo-boonya juga Sama kucing Jadi Sebelum mereka masuk ini Bukannya masuk gitu aja Jadi mereka tuh Di screening dulu Gue bersihin Pertama Gue lap badannya ini Menggunakan tisu basah Dan Antis Terus kemudian gue lap Gue lap-lap-lap Udah Tisu basah pertama Tisu basah kedua Gue ambil lagi Gue lapin di kaki-kakinya nih Ya kan Sampai dalam-dalamnya tuh Belahan kukunya Satu Dua Tiga Empat Nah habis itu Oh iya Tisu pertama tadi sama Perutnya ya Perutnya semuanya segala macem Nah setelah kakinya udah Gue pindahin ke Bagian belakangnya nih Bagian ekos Sampai pantatnya Nah kemudian Tisu basah ketiga Gue bersihin lagi Kupingnya Kupingnya matanya Idungnya mulutnya Gue lap-lap Kuping takutnya kan ada Apa gitu Kutu atau apa ya Tapi Kalau kamu mau masukin kucing kamu Kamu mau screening dia dengan baik Pertama Kucing kamu harus Bebas dari Ya dari kutu Kutu Jamur Kemudian juga Nggak lagi diare Kemudian juga Udah bersih Udah membersihin Yang ketiga Kemudian udah vaksin Kemudian udah makan Udah pipis Udah pup Gitu Jadi kalau kucing-kucing yang disini Udah makan Pipis dan pup Sudah dibersihin Baru boleh masuk sini Masuk ke kamar Jadi nggak langsung Masuk gitu aja ya Dan ini ada makanannya Jadi kalau udah makan gini Pasti dia akan keluar nih Kebetulan masih jam setengah limaan Jadi otomatis akan dikeluarin Nanti malam Baru masuk lagi Nah mereka yang lagi tidur Juga seperti itu Jadi kalau misalnya udah makan Pasti langsung keluar Karena disini nggak ada litter box Dan biasanya kalau mereka Mau pipis atau pupup Biasanya mereka nangis atau ngeong-ngeong Dan itu sudah biasa gitu loh Oke Sekian ya Dari tips gue Mengenai Tips dan informasi Berbagi pengalaman ya Mengenai Bahayanya tidur sama kucing Dan inget Kalau gue tidak menyalankan Tapi lebih baik Kalian berpikir lagi aja Kalau misalnya mau tidur sama kucing Takut ya Kenapa-napa Dan pengalaman gue sih backpack aja Dan semoga Juga baik-baik saja Sampai ke depannya Oke Terima kasih sudah menonton Jangan lupa ya Subscribe channel Nonsa Kucing Bye-bye Bersambung